Pemirsa seorang pria diamankan polisi karena Tega mencabuli dan membunuh anak tetangganya sendiri yang masih berumur 12 tahun. Pelaku Tega menghabisi nyawa korban dan membuang jasad korban ke sungai. Sungguh Tega, seorang pria 45 tahun warga Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan mencabuli dan membunuh anak tetangganya sendiri yang baru berumur 12 tahun. Saat kejadian kedua orang tua korban tidak ada di rumah dan menitipkan korban kepada pelaku. Korban yang sempat hilang akhirnya ditemukan dalam kondisi tak bernyawa di aliran tepi sungai selabung oleh warga. Kejadian berawal saat pelaku intip korban yang sedang berada di kamar mandi. Pelaku masuk dan langsung mencabuli korban. Setelah dicabuli, korban dianiaya menggunakan setrum ikan. Tak sampai di situ, setelah korban tak sadarkan diri pelaku memenamkan kepala korban ke air hingga tewas. Setelah mengetahui korban tewas, pelaku membuang jasad korban ke sungai dekat rumah korban dan langsung meladekan diri. Sebelumnya, melihat korban menuju kamar mandi dan kemudian timbul hasrat dari pelaku ataupun tersangkawe dan melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak, yaitu korban. Pelaku dalam pelarian yang sempat berpindah-pindah tempat, namun tak lama berselang pelaku berhasil ditangkap di sebuah warung makan di Kabupaten Pesisir Barat, Lampung. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku diancam pasal tentang perlindungan anak dengan ancaman pidana, 15 tahun penjara. Terdesak uang cicilan sepeda motor, seorang pria di Labuhan Batu, Sumatera Utara membunuh tetangganya. Sebelumnya, pelaku juga memperkosa dan merampas uang serta perhiasan korban. Ria 36 tahun warga Bilah Hilir, Labuhan Batu, Sumatera Utara ini ditangkap setelah melakukan tindakan keji kepada tetangganya. AN merupakan buruh harian lepas di perkebunan kelapa sawit yang terlilit utang cicilan sepeda motor. Pelaku pun berniat merampok tetangganya yang berwira usaha dengan membuka warung kopi agar bisa melunasi utangnya. Perampokan dilakukan pelaku saat suami korban mengantar anaknya ke sekolah. Dengan ancaman kapak, pelaku meminta uang dan perhiasan korban. Tidak cukup merampok, pelaku kemudian memperkosa korban dan menganiaya dengan senjata tajam hingga korban tewas. Melihat korbannya tidak berdaya, pelaku kabur dengan harta rampasannya. Jasad korban pertama kali ditemukan anak perempuannya sepulang sekolah. Dari hasil penyelidikan terungkap, jika pelaku merencanakan aksi perampokan 4 hari sebelumnya. Selain kapak yang digunakan pelaku untuk membunuh, polisi juga menyita 2 gelang emas milik korban serta sejumlah uang. Pelaku meminta kepada korban sejumlah uang, namun tidak dipenuhi oleh korban. Dan korban juga menyalahkan beberapa emas yang diserahkan kepada pelaku, juga masih dianggap kurang. Dan pelaku melakukan pembacokan, pelaku dijerat pasal berlapis tentang penjurian dengan kekerasan, pemerkosaan dan pembunuhan dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup. Kisah tragis juga menimpa seorang wanita di Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan. Menolak diajak menikah, korban dibunuh kekasihnya. Mirisnya korban juga diperkosa sang kekasih bersama 4 rekannya. Untuk menghilangkan jejak, jasad wanita muda itu dibuang ke sungai. Tim Serigala Satreskrim Polres Musi Banyu Asin bersama Tim Spartan Crime Hunter Polsek Sanga Desa menggerbek persembunyian pelaku pemerkosaan dan pembunuhan seorang wanita di Desa Panai Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan. Tiga dari lima pelaku yang ditangkap ini sudah ditetapkan menjadi tersangka. Sementara dua pelaku lain yang merupakan otak dari pembunuhan sadis ini masih dalam pengejaran. Ini bermula saat salah satu pelaku yang merupakan kekasih korban sakit hati lantaran ajakan menikahnya ditolak. Pelaku kemudian merencanakan pembunuhan ini dengan mengajak empat rekannya. Saat diajak bertemu, korban dibawa ke areal kebun sawit lalu diperkosa bergiliran oleh lima pelaku. Korban yang sudah tidak berdaya lalu dibunuh dan jasadnya dibuang ke sungai untuk menghilangkan jejak. Ketika tersangka pembunuhan sadis tersebut kini mendekam di sel tahanan Polres Musi Banyu Asin untuk diproses hukum dan menanti duarkannya ditangkap. Ketiganya dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati. Sebelumnya jasad seorang wanita ditemukan warga penuh luka di sungai desa Panait dan tanpa busana. Di dasar sungai polisi juga menemukan senjata tajam milik pelaku. Pembunuh sopir taksi online wanita yang jasadnya dibuang di tepi jurang di Loksemawe Aceh ditangkap di Tebo Jambi. Selain dirampok, korban juga diperkosa sebelum dibunuh. Pelarian Nurdin, 42 tahun, salah satu pelaku pembunuhan terhadap sopir taksi online wanita bernama Ciwiet Hau berakhir sudah. Keberadaannya di Kabupaten Jambi diketahui polisi. Nurdin berpindah-pindah kota usai menganiaya dan merampok korban. Nurdin dan pelaku lainnya membuang jasad korban ke tepi jurang di Kabupaten Loksemawe Aceh. Tim Sultan bersama Resmo Polda Jambi dan unit reskrim Polsek Tebo Ilir serta opsional Satreskrim Polres Loksemawe yang mendapatkan informasi pelaku ada di wilayah Jambi langsung bergerak menangkap pelaku. Setelah pelaku ditangkap, langsung dibawa ke Polres Loksemawe untuk proses lebih lanjut. Polres Resmawe mengirimkan DPO kepada Resmo Polda Jambi bahwasannya DPO Polres Resmawe sedang berada di wilayah hukum Polres Tebo. Selanjutnya, Tim Sultan Polres Tebo beserta dengan Resmo Polda Jambi dan Polres Loksemawe langsung melakukan penyelidikan terhadap DPO. Kemudian, DPO diketahui sedang berada di Sungai Bengkar. Tidak menunggu waktu lama, Tim Sultan Polres Tebo beserta dengan Resmo Polda Jambi dan Polres Loksemawe melakukan penangkapan terhadap pelaku. Yang mana pada saat itu pelaku baru saja tiba di rumah dan pelaku diamankan di halaman depan rumah pelaku. Haksi pelaku melakukan perampokan dan pembunuhan terjadi pada bulan Juli lalu dengan modus meminta mengantarkan para pelaku dari Medan, Sumatera Utara menuju ke Bupaten Loksemawe. Saat di jalan sepi, pelaku langsung ditodong diminta berhenti. Disanalah korban dianiaya dan diperkosa oleh para pelaku hingga tewas. Sebelumnya, sesosok jasad wanita ditemukan dalam jurang yang diduga korban pembunuhan. Korban yang juga pengemudi taksi online asal Medan ini diduga dirampok dan dibunuh, lalu jasadnya dibuang untuk menghilangkan jejak. Aparat Polres Loksemawe dibantu warga mengevakuasi jasad tersebut dari dasar jurang Gunung Salak Gampong Alu II, Aceh Utara, Aceh. Awalnya jasad korban ditemukan warga yang hendak buang air di semak-semak sekitar lokasi. Setelah dievakuasi ke rumah sakit Cudmutiel Loksemawe, jenazah korban langsung diserahkan ke pihak keluarga di Medan Labuan Kota, Medan Sumatera Utara. Seorang ayah tega memperkosa ketiga anaknya sejak 4 tahun silam. Realita segera kembali dengan informasi selengkapnya.